Di Nganjuk memang kaya akan menu kuliner khas yang menjadi idola masyarakat di samping kuliner asem-asem dan nasi becek. Kini kota angin tersebut memiliki kuliner khas lainnya bernama kerupuk pecel bupeni. Menu sejak tahun 1998 ini terdiri dari 12 jenis sayuran dan 3 gorengan dipadukan dengan bumbu pecel khasnya. Kuliner kerupuk pecel bupeni ini terletak di desa Sukorjo, kecamatan Loceret, Kaupaten Nganjuk. Setiap harinya warung legendaris ini buka pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Para penikmat kerupuk pecel ini tak hanya datang dari warga Nganjuk saja, bahkan ada yang datang dari Kediri, Surabaya, dan luar kota lainnya untuk menyempatkan singgah di warung bupeni ini. Yuni Marhen, warga Kediri salah satunya, saat ia berada di Nganjuk selalu menyempatkan singgah untuk menikmati kerupuk pecel bupeni ini. Cara pembuatannya itu juga masaknya tidak pakai LPG, jadi pakai kain, jadi alami. Jadi baunya itu terasa banget, bau sedapnya. Kenapa nggak pakai nasi bu? Karena di sini ini tahu ini saya pikir ya sebagai pengganti nasi ya. Kalau saya, kalau perempuan mungkin dengan tahu dicampur ini sudah cukup ya kalau untuk makan siang. Jadi lebih ringan, mungkin juga lebih sehat ya. Sementara itu Yayu, anak dari bupeni yang sehari-hari membantu ibunya berjualan mengaku, usaha warung kerupuk pecel dirintis sejak tahun 1998. Saat itu ibunya berjualan nasi pecel, namun kebanyakan pembeli meminta kerupuk pecel saja tanpa nasi, sehingga bupeni hanya berjualan kerupuk pecel saja. Keunikannya kerupuk pecel ini kaya akan sayuran dan ada 12 sayur dalam satu piring kerupuk pecel, diantaranya sayur kacang panjang, kenikir, sayur ketelar rambak, kangkung, kembang turi, rebung, koro, capar, kemangi, seledri, lam toro, dan bendoyo atau ketimun di masa. Terus ibu saya jualan nasi sama bubur sumsung. Kalau siang jualan pecel sedikit, cuman kalau nasi, kalau orang desa kan kurang begitu, laku dah, udah ada magicong, udah sama masak, jadi jualan kerupuk pecel, kalau siang sampai sekarang alhamdulillah, tapi nasinya enggak itu, jadi yang laku kerupuk pecelnya. Ini buka jam berapa sampai tutup jam berapa? Jam setengah sembilan sampai habis, standarnya jam dua, kalau hari Sabtu, Minggu, Tanggal Merah, kata jam satu enggak habis. Nah, bagi Anda yang penasaran mencicipi menu kerupuk pecel ini, Anda bisa singgah. ke warung bubani yang tak jauh dari kota Nganjuk. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk.